Persekutuan pedang sakti jilid 26. Dia duduk di sudut kiri ruangan dengan wajahnya menghadap keluar, tapi berhubung suasana dalam ruangan masih remang-remang, lagi pula ia duduk di sudut ruangan, sehingga mimik mukanya tidak terlihat secara jelas. Dengan suatu gerakan yang cepat Liu Leng Peo menyambar lengan Liong Hyang Kun dan dipegangnya rat-rat serunya kemudian. Kau jangan sampai terjebak oleh perangkap lawan, orang tersebut hanya sebuah orang-orangan. Sambil tertawa kakek Au berkata pula Nona Liong, coba kau lihat. Dia segera menggerakan telapak tangannya dan melakukan gerakan mendorongan dari tempat kejauhan. Buru-buru Liong Hyang Kun berseru. Empek tua, lakukan dengan lebih ringan kau tak usah khawatir jawaban kakek Au cepat. Ketika angin pukulan itu menumbuk di atas tubuh si Raja Langit bertangan keji Liong Chaitian, segera terlihatlah tubuh itu bergoyang beberapa kali namun tak sampai roboh, di saat tubuhnya sedang bergoncang inilah mendadak orang itu mengangkat kepalanya sambil membuka mulut seolah-olah hendak mengucapkan sesuatu. Liong Hyang Kun menjadi gelisah sekali, cepat-cepat dia berteriak keras. Dia bukan orang-orangan, dia adalah ayahku, mungkin jalan darah telah ditotok orang. Belum selesai perkataan itu diucapkan, tiba-tiba berkumandang suara desingan angin tajam yang menderu-deru. Ternyata dari balik mulut si Raja Langit tangan keji Liong Chaitian telah menyembur keluar segumpal jarum lembut bulu kerbau yang memancarkan cahaya biru. Di antara kilauan cahaya tajam yang memenuhi angkasa. Dalam waktu singkat, jarum-jarum lembut itu telah menyumbat habis seluruh pintu ruangan. Dilihatnya dari cahaya biru yang terpancar keluar dari ujung-ujung jarum lembut tersebut jelas sudah kalau senjata rahasia itu telah dipolesi dengan racun yang amat keji dan mematikan korbannya. Hal ini bisa dibayangkan andai kata benar-benar ada orang yang memasuki ruangan tersebut, kendatipun dia memiliki ilmu silat yang lebih hebat pun jangan harap dapat meloloskan diri dalam keadaan selamat. Liu Leng Peo segera mengerutkan dahinya rapat-rapat kemudian berseru dengan gusar. Benar-benar kejam dan berhati busuk orang yang menyiapkan jebakan maut ini. Setelah meninggalkan kedua buah ruangan dengan perangkap maut tadi, rombongan jago itu menelusuri sebuah jalan setapak beralas batu menuju ke arah depan. Kini mereka lewat sederetan bangunan rumah yang terdiri dari sembilan ruangan, semua pintu dan jendela bangunan itu tertutup rapat, terdorong oleh rasa ingin tahu. Para jago segera bergerak untuk memeriksa ruangan-ruangan itu, apakah di situ pun terdapat orang lain? Hampir pada saat yang bersamaan, para jago itu bergerak menyerang setiap pintu ruangan batu itu. Ternyata di dalam setiap ruangan tersebut terdapat penghuninya, diantaranya terdapat Witi Yong Hong, Lan Kunpit, Kamli Ucu, Tian Kha Ichu dari Butong Pei serta seorang huwesyo tua berjubah abu-abu, mungkin seorang pendeta agung dari kuil Siau Lim Si. Sudah barang tentu semua orang tersebut hanya orang-orangan gadungan, adapun tujuannya tak lain adalah untuk memancing lawan masuk perangkap. Kembali kawanan jago itu meneruskan perjalanannya namun sepanjang jalan yang dilalui suasana amat ening, sepi dan tak kelihatan sesosok bayangan manusia pun. Suatu ketika, Kamli Ucu mengalihkan sorot matanya dan memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, kemudian ujarnya. Sungguh aneh, mengapa tak kelihatan seorang manusia pun di tempat ini? Siluman perempuan itu berdiam di dalam sebuah bangunan gedung yang amat besar sahut Leong Hiang Kun. Gedung itu masih terletak di depan sana, mari kuajak kalian ke sana. Ya benar, kata sosial W pula, disitulah terletak pusat dari lembah ini, bisa jadi kius yang PO berada di tempat itu. Sementara pembicaraan masih berlangsung kembali rombongan itu melewati dua buah jalan setapak yang beralas batu, benar saja pada setiap jalanan yang dilalui ternyata semuanya terdapat bangunan rumah batu yang bentuk maupun posisinya tak berverbeda satu dengan lainnya. Agaknya semua bangunan rumah ini dibangun dan diatur menurut posisi sebuah ilmu barisan kata Liu Leng PO kemudian. Mendengar perkataan itu sosial Hwi segera berpaling dan katanya sambil tertawa, ternyata Nchi Liu juga mengetahui tentang ilmu barisan. Benar, semua bangunan rumah di tempat ini memang disusun menurut posisi barisan Kiyo Kiyong Tin, jadi orang harus masuk dengan melewati bagian tengah, jikalau di tengah jalan hendak menerobos semaunya sendiri, akibatnya akan mudah tersesat jalan dan kehilangan arah, yang lebih hebat lagi, sekali kau salah. Langkah maka makin berjalan akan semakin tersesat. Akibatnya tentu saja tak terlukiskan lagi dengan kata-kata agak berubah paras Muka Liu Leng PO, Oh, segera ujarnya. Kalau begitu kita telah memasuki daerah lawan mereka atau dengan perkataan lain kita telah memasuki lingkaran yang diketung oleh pihak mereka, Kamli Ucu segera tertawa tergelak. Haaah, 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 tepat sekali, saat ini kita memang sudah berada di tengah kepungan mereka, tapi kalau tidak memasuki sarang harimau, bagaimana mungkin bisa memperoleh anak macan? Perkataan Kamlote memang tepat sekali sambung kakek Ohu kemudian, kita memang sengaja kemari untuk mencari kiusing posisi luman tua itu. Selang berapa saat kemudian, sampailah rombongan para jago itu di muka sebuah gedung besar. Di depan pintu bertengger dua buah patung singa yang besarnya melebih manusia biasa, undak-undakan batu yang lebar dan luas terdiri dari tiga susun, pintu gerbang dengan gelang putih berbentuk kepala makhluk buas menambah kernya bangunan itu. Kakek Ohu segera menaiki undak-undakan batu itu dengan langkah lebar dan menggedor pintu gerbang yang tertutup rapat keras-keras. Belaaam. Suara getaran berkumandang memecahkan keheningan, tahu-tahu di atas pintu sudah tertera bekas kelima jari tangannya yang amat dalam. Namun kakek Ohu sendiri pun segera merasakan lengan kanannya tergetar keras sampai lino dan kaku rasanya. Tak kuasa dia tergetar mundur setengah langkah ke belakang. Ujarnya kemudian sambil mendengus. Sialan benar, rupanya pintu gerbang ini buat dari besi baja asli. Mungkin saja pintu gerbang itu dilengkapi dengan alat rahasia untuk membuka serta menutupnya kembali selali uleng PO dan samping. Aku rasa pintu ini sudah dikunci dari dalam, mustahil pintu semacam ini dilengkapi dengan alat rahasia, ucap sosial hui tak sependapat. Sambil berkata dia pun meloloskan pedang pendeknya sambil diangsurkan ke depan, kembali ujarnya. Empek Ohu, tak usah membuang tenaga dengan percuma, gunakan saja pedang ini untuk mematahkan palang pintu dari bagian tengah, niscaya pintu itu akan terbuka dengan sendirinya. Setelah menyambut pedang pendek itu, pelan-pelan kakek Ohu melakukan penusukan melalui celah-celah tengah di antara kedua belah pintu itu, disusul kemudian sebuah tendangan keras menjejak pintu tadi. Belah A-A-A-Am. Diiringi suara keras kedua belah pintu baja itu segera terbuka lebar. Setelah mengembalikan pedang pendeknya diketangan sosial hui, kakek Ohu baru berseru, mari kita masuk bersama-sama. Tanpa membuang waktu lagi, dia segera berjalan masuk lebih dulu. Para jago lainnya segera mengikuti di belakangnya masuk pula ke dalam gedung. Setelah melewati sebuah pelataran yang luas, di depan sana merupakan sebuah ruang tengah yang lebar, ruangan itu terdapat enam buah pintu yang semuanya tertutup rapat dan tak nampak sesosok bayangan manuasiapun, seolah-olah gedung yang besar ini sudah lama tiada penghuninya lagi. Dengan masih dipimpin oleh kakek Ohu, mereka menaiki undak-undakan batu dan mendorong pintu panjang di bagian tengah. Tapi apa yang kemudian terlihat membuatnya segera berhenti, kemudian sambil mengucapkan tangannya ke belakang serunya. Kalian berhati-hatilah entah permainan setan apalagi yang sedang dipersiapkan di dalam sana. Mendengar ucapan itu sering tak semua orang. Menghentikan langkahnya di depan pintu dan mengalihkan sorot matanya ke dalam. Ternyata dalam ruangan itu duduk empat orang dengan tenang, agaknya mereka sedang merundingkan sesuatu persoalan yang amat serius. Tapi anehnya keempat orang itu sama sekali tak berbicara, malah sama sekali tubuh mereka tak bergerak. Wajah keempat orang ini sudah tak asing lagi bagi para jago, yang mengenakan jubah hitam dan berwajah licik menyeramkan itu adalah si Raja Langit bertangan kejiliong caitian, di sampingnya adalah lansimbu, jagoan dari. Inlem yang memakai jubah biru dengan potongan muka kurus kering. Di sampingnya lagi adalah seorang kakek berjenggot putih berjubah hitam dengan sebuah tongkat bambu terletak di sampingnya. Orang ini adalah kiyutok kaucu. Sedangkan orang keempat mempunyai dandanan yang sangat istimewa, dia mengenakan gaun berwarna merah dengan kepala tembaga dan berambut warna hijau. Kiranya orang ini tak lain adalah tong hujin yang misterius itu. Si tikus berjalan di bawah tanah tiok yang menjerit kaget, serunya agak tertahan, ah ah ah, rupanya majikan kami pun sudah datang. Tanda petik. Cepat-cepat dia berjalan masuk ke dalam ruangan sebenarnya kam liucu bermaksud untuk menghalanginya, sayang sudah terlambat. Si tikus berjalan di bawah tanah telah berjalan mendekati tong hujin lalu membungkukan badannya dan siap hendak berbicara, tapi tiba-tiba saja tubuhnya bergoncang keras kemudian roboh terjungkal ke atas tanah. Liu Leng Peo menjadi terkejut sekali setelah menyaksikan kejadian ini, serunya tertahan. Titik 2 Ah 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 ah, dia sudah keracunan. Biar aku yang masuk untuk memeriksa keadaannya. Dengan suatu gerakan tubuh yang amat cepat dia menerjang masuk ke dalam ruang tengah, lalu membangunkan tubuh si tikus berjalan di bawah tanah yang tergeletak di tanah itu. Ternyata tubuh orang itu sudah melingkar seperti udang, mukanya hijau membesi dan jelas keracunan hebat. Sementara selembar jiwanya telah meninggalkan raganya, sambil mengangkat kepalanya Liu Leng Peo segera bertanya. Kakek O, apakah dia masih dapat ditolong? Pelan-pelan kakek O membaringkan kembali tubuh si tikus berjalan di bawah tanah ke atas lantai kemudian setelah menghela napas panjang sahutnya dengan pedih. Dia, dia sudah tak tertolong lagi. Menyaksikan kematian si tikus berjalan di bawah tanah yang secara tiba-tiba ini, semua orang merasakan hatinya amat pedih, apalagi bila teringat dengan jasanya barusan. Andai kata dia tidak memimpin kawanan tikusnya untuk menggali liang, niscaya semua orang yang hadir telah mati terkurung di dalam lorong gua tersebut. Pada saat itulah, tiba-tiba terdengar suara mencicit yang amat ramai berkumandang datang, beratus-ratus ekor tikus gunung yang gemuk berlarian melalui kaki semua orang dan menyerbu ke dalam ruangan tengah bagaikan datangnya air bah. Sementara semua orang masih dicekam perasaan kaget, kawanan tikus yang menyerbu ke dalam ruang tengah itu sudah pada menggelep tak tak berkutik di atas lantai sebelum mencapai di hadapan si tikus. Terus berjalan di bawah tanah Tio Hyang, sudah jelas kawanan binatang itu sudah keracunan dan mati semua. Berubah paras mukali uleng P.O. setelah menyaksikan kejadian ini, serunya terkejut, a-a-a-a-a tampaknya seluruh ruangan ini telah ditabui dengan racun yang sangat ganas. M.P.O. cepat keluar dari sana buru-buru sosial hui berteriak dengan cemas. Tidak apa-apa, aku. Sebelum selesai perkataan itu diucapkan, tiba-tiba saja dadanya menjadi sesak dan lamat-lamat seperti mau tumpah, hal ini menyebabkan kata-kata berikut tak sempat lagi diutarakan keluar. Secepat sambaran kilat tubuhnya segera melayang keluar dari ruangan, kemudian duduk bersemedi dan mengatur pernapasan di tengah beranda. Sosial hui membelalakan matanya lebar-lebar serunya dengan suara gemetar, empek o kau, kau. Dengan cepat liuleng P.O. menarik tangannya kemudian berbisik pelan. Adik kecil, dia sedang menghimpun tenaga dalamnya untuk mendesak keluar racun yang mengeram di dalam tubuhnya, kau tak boleh mengganggu konsentrasinya. Walaupun kemudian sosial hui tak berbicara lagi, namun hatinya merasa sangat gelalisah dan diam pikirnya. Padahal empek o kau sudah menelan obat mestikapit tokimuan buatan lem hei bun kami. Seharusnya dia kebal terhadap segala macam racun, sebetulnya racun ganas apakah yang telah disebarkan di dalam ruangan ini sehingga begitu hebatnya? Dengan perasaan kebat-kebit dan cemas semua orang mengikuti perkembangan dari kakek O, tak seorang pun yang berbicara ataupun bergerak dari posisinya semula. Untung suasana di dalam gedung besar itu memang sepi dan hening sekali, sehingga tiada orang lain yang mengganggu mereka. Suasana tegang dan cemas berlangsung hampir selama seperminum teh lamanya, kemudian kakek O baru nampak menghembuskan napas panjang dan bangkit berdiri, katanya kemudian. Benar-benar racun yang sangat hebat, untung saja aku telah menelan pilanti racun pitokimuan, kalau tidak miscaya selembar jiwatu aku akan melayang. Kam liucu memandang sekejap sekeliling ruangan itu, kemudian berkata. Agaknya sisa racun yang tersebar di dalam ruangan ini merupakan sisa racun yang dilancarkan berapa orang di dalam ruangan itu ketika terjadi pertarungan sengit tadi. Yee-aa, betul, memang demikian keadaannya sahut kakek O sambil mengangguk. Mendadak sekujur badan Liong Hyang Kun tergetar keras, serunya kemudian. Kam tai hiap kau maksud keempat orang yang berada di dalam ruangan itu bukan orang-orangan palsu. Nona Liong tak usah bersedih hati lagi, sesungguhnya ayahmu beserta ketiga orang lainnya. Tanda petik. Paras muka Liong Hyang Kun segera berubah menjadi pucat ia seperti mayat sekujur badannya gemetar, keras, cepat ia bertanya lagi. Apakah ayahku dan, dan mereka semua telah, telah mati kakek O mengangguk? Benar, mereka semua telah mati keracunan. Tiba-tiba Liong Hyang Kun meronta dari genggaman liuleng POO lalu menerjang masuk ke dalam ruangan seperti orang kalap, teriaknya sambil menangis. Oh oh ayah, putrimu yang tidak berbakti telah datang. Tanda petik. Cepat-cepat kakek O menghalangi jalan perginya, dia berseru. Nona Liong, orang yang telah mati tak bisa hidup kembali, kau tak boleh masuk ke dalam. Liuleng POO, Sosyaohui serta Lakjiani Maeng Tiomen bertiga pun berusaha membujuk sambil menarik tangannya, tapi Liong Hyang Kun tetap menjerit sambil menangis terseduh-seduh. Akhirnya liuleng POO benar-benar dibikin apa boleh buat oleh isak tangis Nona tersebut, terpaksa ujarnya kemudian. Adikku dari keluarga Liong, inginkah kau membalaskan dendam bagi kematian ayahmu? Sambil menggertak gigi menahan rasa benci yang berkobar-kobar di dalam dadanya Liong Hyang Kun berseru. Orang yang mencelakai ayahku sampai mati adalah ketiga Jahanam tersebut, aku bersumpah akan membunuh mereka serta mencincang tubuhnya sehingga hancur berkeping-keping. Kau keliru besar liuleng POO kemudian, walaupun keempat orang ini saling beradu ilmu beracun dengan masing-masing mengeluarkan segenap ilmu beracun yang dimilikinya, Namun pertempuran ini sudah diatur orang lain. Sedemikian rupa sehingga berakibat kematian dari mereka berempat secara bersama-sama. Aku mengerti, orang yang mengatur pertarungan itu pastilah siluman perempuan itu, siluman perempuan dari perguruan Kiyus Yang Bun seru Liong Hyang Kun sambil berhenti menangis. Asal saja kah sudah mengerti, hal ini lebih baik lagi, semua bencana dan musibah yang menimpa kita semua tak lain adalah gara-gara Kiyus Yang POO si siluman tua itu, dialah yang telah membuat keonaran dan menerbitkan semua bencana bagi kita. Sekarang persoalan ini tak bisa ditunda-tunda lagi selah kakek OU mendadak, sekarang kita harus mencari si nenek siluman itu sampai ketemu. Liu Leng POO tidak segera mengambil keputusan, apalagi setelah tidak menjumpai seorang manusia pun semenjak mereka memasuki selat tersebut, hal mana telah menimbulkan kecurigaan di dalam hatinya. Siluman tua itu sengaja menyembunyikan diri dan tak berani munculkan diri untuk menghadapi kita, sudah jelas dibalik kesemuanya ini terdapat intrik busuk yang akan merugikan kita. Belum habis perkataan itu diucapkan mendadak terdengar seseorang tertawa seram dengan suaranya yang parau seperti bambu retak. Heeh, 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 bukankah kalian semua berniat mencari aku si nenek? Mengapa tidak masuk ke dalam secara langsung? Suara tersebut seakan-akan berasal dari dalam ruangan, padahal dalam ruangan tengah itu kecuali keempat sosok. Mayat yang mati kaku karena keracunan, tak kelihatan seorang manusia pun yang bersembunyi di situ. Mencorong sinar tajam dari balik matu kakek ou setelah mendengar ucapan tersebut, segera bentaknya. Hei nenek siluman, kau bersembunyi di mana? Aku si nenek berada di sini jawab suara parau macam bambu retak itu. Tampaknya dia berada di belakang ruangan kata Mok Antojin tiba-tiba. Mari kita mengitari ruangan ini dan masuk lewat belakang ajak kakek ou cepat. Tidak, kita tak dapat masuk ke dalam tampik sosial hui dengan perasaan susah. Kenapa tak boleh masuk ke dalam? Bila ingin masuk ke dalam, kecuali melalui ruangan tengah tersebut, di sekitar sini sudah tiada jalan tembus lain. Tapi ruangan tengah telah ditaburi racun keji yang sangat ganas, di mana pil mestika pitokimuan yang kita miliki pun tak mampu menghadapinya. Sudah setengah harian lamanya aku mencoba untuk memikirkan persoalan itu, tapi aku benar-benar tak dapat menemukan suatu care yang terbaik untuk masuk ke dalam. Sementara itu, suara yang parau seperti bambu retak tadi telah berkata lagi. Sebenarnya kalian benar-benar ingin masuk ke dalam untuk bertemu dengan aku, nenek atau tidak? Tentu saja kami ingin berjumpa denganmu jawab kakek ou segera. Bagus sekali, di seluruh lantai ruangan tengah telah ditaburi racun yang amat ganas, sudah jelas tidak gampang bagi kalian untuk melewatinya, baiklah aku si nenek akan mengiring orang untuk menyambut kedatangan kalian, tapi sebelum itu kalian harus menyebutkan dahulu nama-nama kamu semua, aku si nenek wajib mengetahui lebih dulu siapa-siapa saja yang ingin bertemu denganku. Apakah harus menyebutkan nama kami tanya Kamli Ucu? Kalau engan menuruti perkataanku, lebih baik kalian mengundurkan diri saja dari sini dan tidak usah bertemu denganku. Baiklah kata Liuleng Teo kemudian, kami akan menyebutkan nama-nama kami, suara yang parau seperti bambu retak itu segera tertawa terkekeh-kekeh. Hehehe, kalian tak usah melaporkaan nama yang asli, nama palsu pun boleh digunakan. Semua jago dibuat melongo dan tertegun, mereka benar-benar tak habis mengerti permikiran busuk apakah yaa sedang direncanakan siluman tua tersebut? Sambil tertawa kakek OU segera berkata, baik, baiklah, aku bernama OU Teo Ujo aku adalah Kamli Ucu, sambung Kamli Ucu kemudian. Disusul kemudian Aliuleng POO, Sosiau Hwi, Tio Men, Leong Hyang Kun, Ma Koan Tojin dan Tem Sihao melaporkan juga nama-namanya, sementara Witiong Hang dan Chokyo Moai karena terpengaruh pikiran dan kesadarannya, maka nama mereka disebutkan oleh Kamli Ucu. Kembali suara parau seperti bambu retak itu tertawa terkekeh-kekeh dengan anehnya, Hehehe, eh, bagus, bagus sekali kalian semua berjumlah sepuluh orang bukan benar sahut kakek OU. Baru saja perkataan itu selesai diutarakan, penyekat di belakang ruangan pelan-pelan telah bergeser ke samping sehingga muncullah sebuah pintu berbentuk bulat. Ketika pintu berbentuk bulat itu terpentang lebar, tiba-tiba dari balik ruangan memancar keluar serentetan cahaya berwarna merah yang meluncur keluar ruangan tengah dengan kecepatan luar biasa. Kahaya merah itu melintasi ruangan tengah dan tiba di tegah ruangan tersebut, Ternyata cahaya merah itu merupakan seutas angkin berwarna merah yang dilancarkan oleh seorang perempuan berbaju hitam yang wajahnya ditutupi dengan topeng berwajah menyeramkan. Perempuan berbaju hitam itu berdiri di ujung ruangan tengah dengan memegang ujang angkinnya erat-erat, sementara ujung angkin yang lain dipegangi oleh seorang perempuan berbaju hitam berwajah menyeramkan lainnya dari ujung pintu bulat. Ketika kedua orang itu saling menarik angkin itu hingga menegang, maka terwujurlah sebuah jembatan lintas di atas ruangan tengah itu. Setelah menyiapkan angkin untuk jembatan penyeberang, perempuan berbaju hitam itu baru memberi hormat kepada semua orang sambil ujarnya. Suhu kami mempersilahkan saudara sekalian menyeberang dengan melalui atas jembatan angkin. Sebagai mana diketahui, dari sekian jago yang hadir di sana waktu itu, kecuali Leong Hyang Kun, Tio Men serta si Pena Bajatem si Hao bertiga yang memiliki kepandayan silat agak lemah, sisanya memiliki ilmu kepandayan yang luar biasa sekali, bagi mereka melintasi ruangan tengah dari tempat di mana mereka berada hingga mencapai pintu berbentuk bulat itu seharusnya bukan suatu pekerjaan yang sulit. Lin Leng P.O. segera memandang sekejap ke arah perempuan berbaju hitam itu kemudian pikirnya. Semua tingkah laku kius yang P.O. memang tak pernah lepas dari aliran susat, sungguh mengherankan, mengapa murid-muridnya diharuskan mengenakan topeng berwajah setan dan berdandan aneh. Dianggapnya dandanan semacam ini bisa menakuti siapa? Dalam pada itu kakek O. telah tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, 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 orang lain kan sudah datang mengundang kita, buat apa kita mesti bersungkan-sungkan lagi. Sementara berbicara, dia telah berpaling dan bisiknya kepada Kamli Ucu. Aku akan berangkat duluan sedang Kamlote lebih baik berjalan paling belakang, hati-hati kalau mereka akan bermain setan dengan kita. Kamlin Cu segera mengangguk pelan. Begitu selesai berkata, kakek O. segera melejit ke tengah udara dan melayang turun di atas angkin merah tadi, dengan langkah lebar dia berjalan ke muka. Liu Leng P.O. segera memberi tanda kepada semua orang untuk mengikuti gerakan kakek O. Maka setelah para jago melintasi angkin merah itu secara berurutan, Kamli Ucu baru melintasi paling akhir menuju ke dalam pintu bulat tersebut. Setelah semua oraak melayang turun ke atas tanah dan mengalihkan sorot matanya ke depan, barulah diketahui bahwa di balik pintu bulat itu ternyata terdapat lagi halaman lain. Rupanya di atas pelataran di balik pintu bulat itu telah dipajang papan besi yang menutupi seluruh ruangan sehingga tidak tembus sinar matahari, sedangkan ruangan di bagian tengah mempunyai luas hampir sebesar ruang depan, cuma pintunya dilapisi dengan tirai yang cukup tebal. Dengan cepat kedua orang perempuan berbaju hitam itu menarik kembali senjata angkinnya dan menaiki ke atas undak-undakan, di situ satu dari kiri yang lain dari kanan menyingkap tirai yang semula tertutup. Di tengah ruangan terletak sebuah tempat duduk berbentuk bunga, tirai yang terbuat dari kayu jandana, di situlah duduk bersilah seorang perempuan tua berbaju hitam yang berambut. Merah dan berwajah menyeramkan, orang itu tak lain adalah kius yang PO yang sudah termasuhur karena kebuasannya. Di kedua belah samping tempat duduk berbentuk teratai itu, berdiri empat orang perempuan berbaju hitam yang wajahnya masing-masing mengenakan topeng bertampang menyeramkan, sepasang telapak tangan mereka disilangkan di depan dada sementara pandangan matanya mengarah ke bawah, terhadap situasi di sekelilingnya, mereka bersikap acuh tak acuh. Bila ditinjau dari jari tangannya yang disilangkan di depan dada, kawanan perempuan berbaju hitam itu belum berusia kelewat besar dan lagi kuku mereka hampir semuanya diberi pemerah, cuma sayang tampang mereka yang menyeramkan justru merupakan pemandangan yang amat tak sedap dipandang. Dengan sinar matanya yang hijau memancarkan hawa susat, kius yang PO memperhatikan sekejap tamu-tamunya, kemudian setelah tertawa melengking katanya. Apakah kalian semua telah masuk kemari? Bagus, bagus sekali. Nada suaranya kebanci-bancian, membuat siapapun yang mendengarkan, merasakan hatinya amat tak sedap. Kakek O segera tertawa nyaring. Haaa, 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 kius yang PO, kami datang kemari bukan untuk bertamu, aku rasa kita pun tak usah menggunakan kata-kata sungkan lagi. Ya benar, perkataanmu memang tepat sekali jawab kius yang PO kemudian, setelah saling berjumpa muka, tentu saja kita tak usah menggunakan kata-kata sungkan lagi. Kemudian setelah mengeluarkan sebuah daftar nama, pelan-pelan dia berkata lebih jauh. Hanya saja kalian semua baru pertama kali ini bertemu denganku, sedangkan daftar nama ini pun baru saja ku catat berdasarkan daya ingatanku. Entah benar entah tidak karena itu aku ingin mengapsen sekali lagi, apalagi saudara sekalian enggan untuk menjawab, mengangguk pun boleh juga. Agaknya siluman perempuan ini memiliki semacam daya kekuatan yang misterius, ucapan mana segera disambut semua orang dengan anggukan kepala. Sesungguhnya apa yang dikatakan olehnya memang benar, sekaligus tempat itu sudah kedatangan belasan orang laki perempuan tua muda yang belum pernah dikenal sebelumnya, sudah barang tentu tak mungkin baginya untuk mengenali sekian banyak orang-orang sekaligus. Memang sudah sewajarnya kalau dia mengenali dulu orangnya menurut daftar nama, baru kemudian pembicaraan bisa ditanggungkan. Pelan-pelan sorot metu kius yang PO dialihkan ke wajah orang-orang itu, kemudian tanyanya sambil tertawa. Jadi saudara sekalian sudah setuju? Sekali lagi semua orang menganggukkan kepalanya. Kius yang PO segera menundukkan kepalanya dan memeriksa sekejap daftar nama itu kemudian pelan-pelan berkata. Siapakah yang bernama OUTO? Akulah orangnya sahut kakek OU. Sambil tersenyum kius yang PO berkata, ternyata Longhiong adalah pemimpin rombongan. Sudah lama aku si nenek mengagumi akan nama besarmu. Ehm, nama besarmu memang sesuai benar dengan orangnya. Sungguh beruntung aku dapat bersuah denganmu hari ini. Perkataan itu diucapkan dengan suara datar, rendah dan lambat, selain itu pun mengandung nada-nada siluman yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Sebagaimana diketahui, julukan kakek OU adalah panglima sakti berlengan emas yang menjaga pintu langit. Selatan dari Lemhebun, nama besarnya jarang dikenal oleh umat persilatan terutama di dataran Tionggoan. Namun ucapan seperti sudah kukagumi nama besar Anda sudah teramat sering dia dengar. Hanya saja, kalau di hari-hari biasa dia tidak merasakan sesuatu yang aneh setelah mendengar perkataan itu, karena kata macam demikian memang merupakan kata-kata sopan santun yang umum dan lumrah. Tapi sekarang, entah mengapa, ketika perkataan yang lumrah itu diucapkan oleh kius yang TOO, justru memberikan perasaan yang berbeda dalam hati kakek OU, sehingga tanpa terasa pikirnya. Wah, nampaknya si nenek siluman ini sudah dibuat tergetar hatinya oleh ucapanku. Tak dapat dibendung lagi, senyuman ke arah kakek itu, kemudian sorot metesilumannya baru, dialihkan ke wajah Kamli Ucu sambil berkata, Kamtai Hiyap adalah murid tertua dari Tianset Bun, aku si nenek pun sudah lama mengagumi nama besarmu. Seperti halnya kakek OU, paras muka Kamli Ucu segera memperlihatkan wajah berseri-seri setelah mendengar perkataan ini, cepat-cepat dia menjura sambil katanya. Terima kasih atas pujian ke orang tua, aku tak berani menerimanya. Nada pembicaraan dari kius yang TOO berubah semakin halus dan lembut, pelan-pelan ujarnya. Siapakah di antara kalian yang bernama liuleng POO, nona liu? Ketika sinar mata liuleng POO saling beradu dengan pandangan matanya, tiba-tiba saja perempuan itu merasakan pandangan matanya begitu hangat dan meserah, seakan-akan baru saja bersuah dengan saudara-saudara yang sudah banyak tahun tak bersuah. Buru-buru dia membungkukan badannya seraya berkata, Tidak berani, Bo Ampue adalah liuleng POO. Pada saat itulah, tiba-tiba terdengar Liong Hyang Kun berteriak dengan suara melengking. Nenek Siluman, ayahku sama sekali tiada dendam atau sakit hati dengan dirimu, mengapa kau justru mencelakai ayahku sampai mati? Aku akan beradu jiwa denganmu. Jeritan lengking itu diutarakan persis pada waktunya, seketika itu juga semua orang dibuat tersadar kembali dari pengaruh Siluman yang menyesatkan dan pulih kembali kesadarannya. Sambil tertawa terbahak-bahak kakek OU segera membentak. Haah, 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 nenek Siluman, bagus sekali perbuatanmu, Rupanya kau berani menggunakan ilmu sesat untuk mempengaruhi jalan pemikiran orang? HMM, hampir saja aku termakan oleh perbuatanmu itu. WS. Sebuah pukulan dasyat segera dilontarkan ke depan dengan kecepatan luar biasa. Sebagaimana diketahui, tenaga dalam yang dimiliki kakek OU memang sangat lihai dan amat sempurna, di mana angin pukulannya dilancarkan, segera terjadilah deruan angin puyuh yang menderu-deru dengan hebatnya. Ancaman tersebut menubruk ke arah tubuh kius yang P.O. secara mengerikan. Sinar sesat berwarna kehijuan yang semula memancar keluar dari balik matuk kius yang P.O. Segera menjadi sirna, pelan-pelan dia menggerakkan sepasang tangannya melakukan suatu gerakan seperti orang mendayung, lalu sambil tertawa terkekah-kekah katanya. Lon Hiong, bila ada persoalan lebih baik dibicarakan secara baik-baik. Apa sih gunanya menggunakan kekerasan? Ketika angin pukulan dasyat yang dilancarkan kakek OU termakan alan gerakan tersebut, tau-tau kekuatan tersebut hilang lenyap dengan sangat mengejutkan hatinya. Namun pada saat yang bersamaan, tubuh kius yang P.O. tergoncang keras, paras mukanya segera berubah hebat, dengan sinar tajam mencorong keluar dari balik matanya, ia berseru dengan terperanjat. Sebenarnya siapakah kau? Hebat benar tenaga dalam yang kau miliki. Ternyata walaupun dia berhasil menyambut pukulan yang dilancarkan oleh kakek OU tadi, akan tetapi dia pun segera merasakan bahwa tenaga serangan yang melanda tiba itu memiliki daya kekuatan yang belum pernah dijumpai sebelumnya, hal tersebut menggetarkan seluruh badannya sehingga hawa darahnya bergolak keras dan hampir saja tak sanggup menahan diri. Berhubung kepandayan yang dilatih termasuk dalam golongan Imkeng, maka perubahan mana sama sekali tidak diketahui oleh kakek OU. Tiba-tiba terdengar kakek OU berseru sambil tertawa terbahak-bahak. Bukankah kau ingin tahu siapakah aku? Nah, akulah yang bernama OU T.O. Ulo. Menyusul ucapan tersebut, badannya seperti burung elang raksasa yang melayang di angkasa, tiba-tiba saja menerjang ke dalam ruangan. Kius yang POU tertawa aneh, sepasang telapak tangannya segera didorong ke depan bersama-sama. Segulung kekuatan yang tak berwujud dengan cepat meluncur ke depan dan menerjang tubuh kakek OU yang sedang melayang tiba itu. Berada di tengah udara kakek mengayunkan tangan kanannya melepaskan sebuah pukulan dasyat ke depan. Ketika kedua gulung kekuatan itu saling bertemu satu sama lainnya, ternyata sama sekali tidak menimbulkan suara benturan apapun, cuma saja tubuh kedua orang itu sama-sama bergetar keras, sementara kakek OU terpental jatuh kembali ke atas tanah. Semua kejadian ini berlangsung dalam waktu singkat, tiba-tiba saja kedua orang perempuan berbaju hitam yang berdiri di depan dan maju ke depan ruangan menurunkan tirai pintu itu. Dalam pada itu, kakek OU yang telah menyambut serangan lainnya di udara dan berhasil menduduki posisi di atas angin, segera mengambil kesimpulan kalau tenaga dalam yang dimiliki kius yang POO paling tidak masih setingkat rendah daripada kemampuannya. Tanpa terasa dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, wahai nenek siluman, kau anggap tirai penyekat pintu ruangan itu mampu menghalangi jalan masuk kami? Beranikah kau masuk ke dalam tantang kius yang POO segera sambil tertawa sinis? Siapa bilang tidak berani? Sembari berkata dia siap menyingkap tirai pintu untuk menerobos masuk ke dalam. Baru buru liuleng POO mencegah. Oh lo tiang, jangan sembarangan, hati-hati kalau di atas tirai tersebut telah dipoles racun. Biar ada racun pun tetap akan kuterjang jawab kakek OU dengan suara lantang. Begitu selesai berseru, tubuhnya segera melejit ke tengah udara, lalu dengan kecepatan bagaikan hembusan angin dah menyingkap tirai di depan pintu dan langsung menerjang ke dalam ruangan. Kering, kering ngok. Suara gemerincing nyaring bergema memecahkan keheningan, keempat perempuan berbaju hitam yang memakai topeng setan itu serintak meloloskan senjata garpu baja yang memancarkan cahaya biru dan masing-masing menyelinap di sisi kiri dan kanan kius yang POO untuk melindungi keselamatan nenek tersebut. Dengan telapak tangan disiapkan di depan dada, kakek OU segera membentak. Nenek Siluman, keempat orang muridmu masih bukan tandinganku, lebih baik jangan suruh mereka menghantarkan kematiannya dengan percuma. Mencorong sinar aneh dari balik matukius yang POO yang berwarna hijau itu, ditatapnya wajah kakek OU tanpa berkedip, sementara mulutnya mulai menghitung. 1-2-3-4-5-6-7 HMM, permainan setan apalagi yang hendak kau perlihatkan di hadapanku jengek kakek OU sambil tertawa keras penuh hamarah. Tiba-tiba kius yang POO mengulapkan cakar setannya sambil membentak lirih, kalian segera mundur. Keempat orang perempuan berbaju hitam itu serintak menarik kembali senjata garpunya kemudian. Mengundurkan diri ke posisinya semula. Dalam pada itu kius yang POO telah menegur dengan perasaan terkejut bercampur keheranan. Heran. Sungguh mengherankan. Padahal tirai mutiaraku ini terbuat dari mutiara berbisa, bagi orang awam yang tersentuh mutiara tersebut, ia pasti akan keracunan hebat dan jiwanya tak tertolong lagi, mengapa kau justru tetap sehat walafiat dan sama sekali tidak menunjukkan gejala keracunan? Kakek OU yang mendengar perkataan itu kontan saja tertawa terbahak-babak. Haa-haa, 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 selamanya aku paling tak khawatir terhadap racun, tentunya kau sudah percaya bukan sekarang? Bagus sekali, kalau begitu coba sambutlah lagi tujuh buah pukulan maut dari si nenek. Sambil membentak keras, telapak tangan kanannya segera diayunkan ke muka, segulung angin pukulan yang tak berwujud dan sama sekali tidak menimbulkan suara tau-tau meluncur ke depan dan mengancam tubuh kakek OU. Serangan yang sangat bagus bentak kakek OU keras-keras. Telapak tangan kanannya didorong ke muka sejajar dada, disambutnya serangan tersebut dengan keras lawan keras. Tatkala kedua gulung angin pukulan itu saling beradu satu sama lainnya, tubuh kakek OU sama sekal tidak berkutik dari posisinya semula, sebaliknya kius yang POO yang masih berada di singgah sana berbentuk teratainya itu kelihatan bergoncang keras, rambutnya yang merah pada berdiri kaku semua seperti lendak, mendadak tangan kirinya diayunkan kembali melepaskan sebuah pukulan. Kakek OU tidak berdiam diri saja, dia mengayunkan juga telapak tangannya untuk menyongsong datangnya ancaman tersebut dengan keras melawan keras. Sekali lagi kius yang POO mengayunkan tangan kanannya dan melepaskan sebuah pukulan. Kali ini kakek OU mengayunkan tangan kirinya dengan cepat, angin pukulan yang sangat kuat segera menimbulkan suara desingan tajam yang memekikan telinga. Gerak serangan dari kius yang POO benar-benar beraturan, sementara tangan kirinya melepaskan bacokan, tangan kanannya ditarik kembali, kemudian dikala tangan kanannya melancarkan serangan, tangan kirinya ditarik pula dengan cepat. Di tengah ayunan sepasang telapak tangannya itu. Dalam waktu singkat dia telah melancarkan tujuh buah serangan berantai. Dari ketujuh buah serangan ini, pukulan yang satu lebih berat dan mantap daripada pukulan sebelumnya, lagi pula di dalam setiap serangan tersebut hampir semuanya mengandung kekuatan daya penghancur yang luar biasa, gelombang demi gelombang meluncur keluar tiada habisnya. Hingga mencapai serangan yang terakhir, tenaga serangan yang dilepaskan sungguh luar biasa dan tak terlukiskan dengan kata-kata, namun masih juga tidak menimbulkan sedikit suara pun. Setelah menerima dua buah serangan lawan secara beruntun, kakek O segera menyadari bahwa serangan hawaim yang dilancarkan lawannya memiliki daya kekuatan yang amat jarang ditemui dalam dunia persilatan dewasa ini, diam-diam ia menjadi terkejut bercampur keheranan. Ilmu pukulan apaan yang telah dipergunakan oleh si nenek siluman ini? Padahal tenaga dalam yang dimilikinya tak mampu menandingi kemampuanku, tapi heran, mengapa tenaga serangan yang dilancarkan secara bergelombang ini justru mengandung kekuatan begitu dasyat dan kuat? Ehem, aku tak boleh memandangnya terlalu rendih. Berpikir sampai di situ, tanpa terasa dia mengerahkan hawa sakti yang dimilikinya dengan sinar metubakilat diawasinya wajah kius yang POO lekat-lekat, kemudian diiringi suara bentakan keras, sepasang telapak tangannya didorong ke muka secara beruntun menyusul serangan bergelombang lawan, ia sambut semua ancaman lawan dengan kekerasan. Begitu dia mengeluarkan tenaga dalamnya sebesar sembilan bagian, maka segera terlihat betapa dasyatnya serangan itu. Angin pukulan yang dasyat segera menyapu seluruh ruangan tengah itu, di tengah pusaran angin serangan yang maha dasyat, terlihat ujung baju keempat perempuan berbaju hitam yang berdiri di tepi arna itu berkibar kencang, bahkan hampir saja mereka tak sanggup berdiri tegak. Selewatnya tujuh kali bentrokan keras itu, kuda-kuda kakek OU kelihatan agak tergempur, tak kuasa tubuhnya terdorong mundur sejauh selangkah lebih. Sebaliknya rambut merah kius yang POO telah kusut dan terurai takkaruan, mukanya yang menyeramkan telah dibasahi oleh keringat sebesar kacang kedolai, seakan-akan semua sendi tulangnya sudah terlepas, ia jatuh terduduk di atas hingga sana berbentuk teratainya dengan lemah, napasnya ngos-ngosan dan keadaannya betul-betul mengenaskan. Tiba-tiba dari luar ruangan terkumandang datang suara bentakan keras disusul bergemahnya beberapa kali suara benturan nyaring, tampaknya di luar sana telah terjadi pula suatu pertarungan yang seru. Kakek OU bertindak cepat, bagaikan sambaran kilat cepatnya dia menerjang maju lagi ke depan, kemudian sambil mencengkeram ujung baju kius yang POO, serunya sambil tertawa keras. Haah, 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 nenek siluman. Kering, kering. Di tengah suara gemerincingan nyaring, empat batang senjata garpu baja yang memancarkan sinar kebiruan meluncur ke depan dari empat arah yang berbeda dan langsuak menusuk-nusuk Kakek OU. Mencorong sinar tajam dari balik matu Kakek OU menghadapi kejadian tersebut, dengan cepat dia mengangkat tubuh kius yang POO tinggi-tinggi, kemudian bentaknya dengan suara dalam. Siapakah di antara kalian yang berani bergerak? Kalian mundur saja, kata kius yang POO kemudian dengan lemas tak bertenaga. Mendengar perintah dari gurunya, mau tak mau keempat orang perempuan itu harus menarik kembali serangannya dan mengundurkan diri dari situ. Kembali terdengar kius yang POO berkata, Long Hyong, harap kau lepaskan diriku dengan segera, aku si nenek ada rahasia penting yang hendak disampaikan kepadamu. Tidak usah, tentunya kau sudah tahu bukan apa maksud dan tujuan kami memasuki lembah ini sekarang? Antara aku si nenek dengan kalian semua tak pernah terikat oleh dendam kesumat atau sakit hati apapun, Tentunya kedatangan kalian bukan dikarenakan hendak mencari aku si nenek bukan? Kakek O segera tertawa. Dugaanmu keliru besar, kedatangan kami kesini justru hendak mencarimu ada urusan apa kau mencari aku si nenek? Tanya kius yang POO tercengang. Tak usah banyak berbicara lagi, setelah kau terjatuh ke tanganku, buat apa lagi kau mesti berlagak pilon? Tapi, aku si nenek betul-betul tidak mengerti. Bagus sekali, mari kita keluar dulu, kau pasti akan mengerti dengan sendirinya. Sambil mencengkeram ujung kerah bagian belakangnya dan menentengnya, kakek O segera melangkah keluar. Begitu tubuhnya terangkat, kakek O baru mengetahui bahwa sepasang kaki kius yang POO telah menjadi cacat. Dan tak mampu bergerak lagi, tanpa terasa dia mendengus dingin. Hei nenek si luman tua, sepasang kakimu toh sudah cacat, apa sih gunanya kau terbitkan keonaran sebesar ini bagi umat persilatan? Kius yang POO segera menghela nafas panjang. Aai, sesungguhnya aku si nenek pun dipaksa untuk berbuat demikian, jadi bukan atas dasar kehendaku sendiri. Belum selesai perkataan itu diutarakan, tiba-tiba terdengar suara pekehkan nyaring yang tinggi melengking bergema datang dari luar ruangan, menyusul kemudian terdengar seseorang kesakitan. Agaknya leulang POO telah bertindak dengan melepaskan pisau terbang WE Hang Tunya. Ditinjau dari hal ini, dapatlah disimpulkan bahwa situasi di luar ruangan telah mencapai pada keadaan yang amat kritis. Kakek OU yang berhasil mebekuk pemimpin mereka saat ini tak banyak berbicara lagi, sambil menenteng tubuh Kius yang POO, dia segera berjalan keluar. Keempat orang perempuan berbaju hitam yang melihat guru mereka sudah terjatuh ke tangan lawan, saat itu tak bisa banyak berkutik, terpaksa mereka hanya dapat mengikuti di belakang kakek OU. Dengan cepat kakek OU sudah melangkah keluar dari balik tirai mutiara, di mana pandangan matanya memandang, tampak bayangan manusia telah saling berkelebat di luar ruangan, bayangan pedang cahaya golok saling bertarung satu sama lainnya, untuk beberapa saat. Sulit rasanya untuk memberdakan mana musuh dan mana teman. Tanpa terasa dengan suara yang keras bagaikan geledek, dia membentaknya ring, semuanya berhenti. Suara bentakan itu bagaikan auman singa yang amat dasyat, seketika itu juga menggetarkan gendang telinga para jago yang berada dalam arna tersebut, gelombang suara yang mengalun tiada hentinya, membuat semua orang yang hadir sama-sama menjadi tertegun. Sembari mengangkat tubuh Kius yang POO tinggi-tinggi ke udara, kakek OU berseru dengan lantang. Kius yang POO si siluman tua telah berhasil kutawan, apakah kalian belum bersedia melepaskan senjata untuk menunggu hukuman? Orang-orang dari pihak lawan kelihatan cuma tertegun sejenak, kemudian diiringi pekikan nyaring, kembali mereka melancarkan serangan yang dasyat. Kakek OU menjadi amat gelusar setelah menyaksikan kejadian ini, kembali bentaknya, Hei nenek siluman tua, ayo cepat suruh mereka hentikan serangan tersebut. Kau keliru besar loang HIOA kata Kius yang POO setengah mengeluh, mereka bukan anak buah aku si nenek, bagaimana mungkin mereka bersedia menuruti? Perkataanku? Apa? Mereka semua bukan anak buahmu? Tanya kakek OU dengan perasaan keheranan. Kius yang POO segera tertawa getir. Bukan, terus terang saja aku katakan, aku si nenek pun sesungguhnya dipaksa orang untuk datang kemari. Siapakah yang telah memaksamu kemari? Kakek OU semakin keheranan lagi setelah mendengar ucapan itu. Siowcu hujin. Nyonya siowcu? Begitu kata-kata tersebut melintas dalam pendengaran kakek OU, dia menjadi semakin tertegun lagi, tanyanya kemudian dengan nada tercengang. Jadi dia bukan anak muridmu? Bukan. Biarpun perempuan ini masih muda usia, namun sangat ahli di dalam menggunakan racun, aku sendiri pun tidak mengetahui asal-usulnya. Kakek OU menjadi setengah percaya setengah tidak sesudah mendengar perkataan ini. Dia termenung sejenak, lalu sorot matanya yang tajam dialih ke sekeliling tempat itu dan memperhatikannya sekejap. Dengan cepat ia berhasil mengetahui bahwa posisi pihaknya sudah amat kritis, boleh dibilar situasi pertarungan yang amat seru ini telah dikuasai lawan, ini berarti dia dipaksa untuk turun tangan guna menolong situasi yang rawan ini. Padahal dia sedang menguasai kius yang POO. Waktu itu jelas nenek siluman itu tak bisa dilepaskan dengan begitu saja, atau paling tidak harus ada jagoan yang memiliki kepandayan agak tangguh untuk menjaganya, dengan begitu dia baru bisa turun tangan dengan tenang. Sekali lagi dia perhatikan situasi dalam arna posisi lawan segera terlihat lebih jelas lagi, ternyata orang-orang yang bermunculan di pihak lawan sekarang ini hampir semuanya diakkenal. Orang yang sedang bertarung melawan Kamliucu saat ini adalah dua sesepuh dari Tokiam, Tentu saja kedua orang ini datang ke situ bersama-sama Kiyutok Kau Chu, tapi mengapa mereka berdua justru malahan membantu pihak lawan? Tidak, bila ditinjau dari sikap mereka yang membungkam terus dan maju menyersak musuh tanpa memperdulikan keselamatan jiwa sendiri, dapat disimpulkan kalau kesadaran otak mereka telah punah. Untuk menghadapi kedua orang manusia tersebut, kendatipun Kamliucu tidak sampai. Menderita kalah, namun kelihatan sekali kalau dia amat kepayahan. Mereka bertiga sama-sama bertarung dengan mengerahkan segenap tenaga yang dimiliki, setiap gerakan tangan ataupun kaki hampir semuanya membawa deru angin serangan yang kuat dan dasyat, situasinya betul-betul amat gawat. Sebaliknya orang yang bertarung melawan Liu Leng Peo adalah si pendeta asing Cikong Siansu, orang ini mengandalkan ilmu Tek Ji Uengnya yang maha dasyat untuk meneter musuhnya, setiap bacokan serta ayunan tangannya selalu membawa daya serangan bagaikan kapak raksasa yang hendak membelah bukit. Namun permainan pedang dari Liu Leng Peo juga luar biasa sekali, di mana cahaya pedangnya berkelebat, semua serangan lawan berhasil dipunahkan dengan begitu saja, malahan posisinya sedikit berada di atas angin. Musuh yang dihadapi Wi Tiong Hang adalah congkoan pasukan pedang berpita hijau dari Ban Kiamhwe, si sastrawan pemeluk pedang Bu Yung Siu, sedangkan musuh Chokyu Muai adalah Raja Langit Kedua Siang Bu Chiu. Sebaliknya Soe Siu Hwi bertarung melawan serigala kuning bercakar racun Siu Yit Hong. Mereka semua berhasil menempati posisi yang menguntungkan. Lawan tangguh dari Ma Kuan Tojin adalah Hak Sai Seng Kun Sehtian Ye U, To Su itu sempat kewalahan dan terdesak di bawah angin. Liyong Hiang Kun, Lak Jiu Im Eng Tio Men dan Si Penabajat Tem Si Hoa Ketiga orang bekerjasama menghadapi lima belas orang lelaki itu hampir semuanya terdiri dari kekuatan inti selatok sehsia. Bisa dibayangkan betapa kritisnya keadaan ketiga orang itu dalam menghadapi kepungan ketat dari lawan-lawannya, boleh dibilang pada waktu itu mereka bertiga sudah kebuakan setengah mati dan jiwanya terancam bahaya maut. Begitu menyaksikan keadaan di depan mata, kakek O segera membentak dengan suara rendah. Hei Nenek Siluman Tua, bila kau menginginkan pembebasan diriku, sekarang telah muncul kesempatan baik bagiku. Apakah kau menginginkan kerjasamaku dengan kalian? Tanya Kius Yang Peo dengan suara yang tinggi melengking. Benar, apakah kau bersedia? Kius Yang Peo segera menjerit lengking dan tertawa terkekeh-kekeh dengan suara yang tak sedap didengar, sahutnya. Semenjak tadi aku memang sudah mempunyai maksud untuk berbuat demikian. Bagus sekali, sekarang pun belum terlalu lambat, perintahkan kepada keempat orang muridmu sekarang juga untuk terjun ke arena dan menghadapi kelima belas orang lelaki berbaju hitam dari selatok sehsia itu. Apakah perkataanmu dapat dipercaya? Kakek Ous segera tertawa terbahak-bahak. Haah, 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 perkataan dari Ous Won lebih berat daripada bukit karang, apa yang telah kuucapkan, tentu saja tak akan kuingkari kembali. Ah, 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 jadi kau adalah panglima sakti berlengan emas yang menjaga pintu langit selatan dari perguruan Lemhebun, Ous Won Seru Kius Yang Peo amat terperanjat. Benar, akulah orangnya. Baik, aku percaya dengan ucapanmu Sahut Kius Yang Peo tanpa berpikir panjang lagi. Begitu selesai berkata, dia segera berpaling ke arah keempat orang perempuan berbaju hitam itu dan berseru. Kemarilah kalian semua, tangkap kelima belas orang kuku Garuda dari selatok sehsia itu. Keempat orang perempuan berbaju hitam itu segera memberi hormat untuk menerima perintah, kemudian bagaikan empat buah asap hitam yang ringan, serentak mereka menerjang masuk ke dalam arna pertempuran. Sekarang, tentunya kau dapat menurunkan aku bukan ucap Kius Yang Peo kemudian. Kakek Ous segera tertawa. Kau tak usah khawatir, setelah aku berjanji akan membebaskan dirimu, tentu saja aku tak akan mengingkari janji, cuma untuk sementara waktu terpaksa aku akan menyiksamu sebentar, bila aku telah merobohkan kawanan cecunguk itu, pasti akan ku bebaskan dirimu. Begitu selesai berkata, sambil menenteng tubuh Kius Yang Peo, dia segera meluncur ke tengah udara dan menghampiri makuantogen yang sedang keteter. Belum lagi tubuhnya tiba di tempat sasaran, dari tengah udara ia sudah melepaskan sebuah pukulan dasyat langsung menghantam tubuh Hekset Sengkun Sehtian Yeu.